Dan Pemirsa, kami akan segera bergabung dengan rekan Boye Mardo di rumah detensi imigrasi yang masih bertahan di depan rumah detensi imigrasi di Grogol. Ya Boye, bagaimana distribusi bantuan makanan kepada para imigran untuk saat ini? Para pencari suaka dari negara Afganistan, Somalia, dan juga Sudan masih terus bertahan di Kalidres Jakarta Barat ini. Dan memang untuk saat ini, pantauan kami di lokasi memang masih terlihat, ataupun banyak bantuan yang diberikan dari masyarakat yang melintasi di jalan Kalidres ini untuk memberikan bantuan kepada warga negara asing yang tiba di Indonesia ini. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi ataupun pemberian bantuan terhadap warga negara yang pencari suaka ini, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yakni Eka, ya maksud kami Rati Novitasari ya, bisa untuk mengetahui bagaimana kondisi saat ini. Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore. Yang Mbak Rati bisa dijelaskan Mbak, bagaimana untuk saat ini bantuan yang diterima dari Mbak sendiri ataupun untuk memberikan bantuan kepada para pencari suaka ini? Untuk bantuan saat ini saya rasa sudah cukup, karena setelah tersebar di media sosial, terutamanya banyak bantuan yang datang dari warga sekitar, warga Jakarta, dan bahkan dari luar daerah pun juga datang ke sini untuk memberikan bantuan. Sejauh ini dari pemerintah sendiri apakah sudah memberi bantuan terhadap mereka? Untuk saat ini, sejauh bantuan kami belum ada dari pihak pemerintah yang memberikan bantuan terhadap mereka. Pagi tadi, dari Kementerian Kemenkumham Yasona Yawli sudah datang ke sini untuk melihat mereka. Apakah yang diberitakan ataupun diceritakan dari Yasona Yawli sendiri untuk membantu para imigran ini? Untuk itu saya lebih kurang tahu, karena itu dari tim saya yang datang ke sini. Nah, itu mungkin akan lebih dikoordinasikan dengan pihak sosial atau Kementerian Kemenkumham untuk mengenai status refugi di sini. Untuk status mereka sendiri di sini, apakah tempat tidur mereka layak? Apakah makanan yang disediakan dari tim pembantu mbak sendiri ataupun seperti gimana mbak? Untuk saat ini, pemerintahan yang di sini untuk sejauh ini dari makanan, dari tempat tidur sampai itu sudah cukup layak untuk mereka. Dan mereka tetap di sini sampai mereka proses bisa masuk ke dalam imigrasi. Dan sekarang mereka juga sudah didata sama imigrasi untuk semua refuginya. Untuk tadi kita sempat berbincang bahwa mbak mengatakan bahwa ada tiga kloter yang datang dari luar negeri ini. Ini kloter pertama sampai kloter terakhir berapa untuk total warga negara asing ini yang tinggal di sini? Untuk dari kloter pertama kan ada yang bulan Agustus, kloter kedua datang bulan Oktober, dan sekarang kloter ketiga bulan Desember. Untuk keseluruhan mungkin hampir sekitar 100 lebih, hampir mungkin 200-an. Untuk terakhir tadi saya sempat berbincang kepada mereka bahwa menjelaskan mereka ada yang sudah tinggal di Indonesia ini selama 4 tahun. Dan untuk selama ini mereka tinggal di itu, dimana aja sepengetahuan mbak? Sepengetahuan saya sebelum mereka tinggal di sini ada yang tersebar di wilayah Jakarta, ada yang di Bogor, ada yang dari luar Jakarta juga ada. Setelah saya berbincang ternyata mereka sudah kehabisan dana mereka ketika hidup di situ. Makanya mereka datang ke depan imigrasi untuk bisa mendapatkan bantuan dan bisa masuk ke dalam imigrasi. Dari mbak sendiri harapannya untuk mereka apa mbak? Untuk harapan saya untuk mereka, mudah-mudahan lebih cepat prosesnya untuk bisa masuk ke dalam. Tapi saya emang tahu kalau yang di dalam itu emang kondisinya yang full dan penuh. Jadi untuk refugee ini emang saya kasih tahu untuk harus lebih bersabar lagi untuk di lokasi ini. Baik, terima kasih mbak Ratih. Ya baik Uci dan juga Pram itu tadi hasil wawancara saya bersama Ratih, ketua koordinator untuk penanganan para pencari suaka ini. Dan memang kami mendapatkan informasi bahwa dari rumah detensi imigrasi Jakarta Barat masih kekurangan tempat untuk menampung para pencari suaka ini. Di mana mereka ada sebagian yang sudah tinggal di Indonesia selama 4 tahun. Dan pagi tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa Kementerian Kemenkumham yakni Yasona Lawli sudah bertemu kepada mereka. Dan hingga saat ini masih mencari jalan bagaimana untuk menangani dari para pencari suaka yang di luar dari rumah detensi imigrasi Jakarta Barat ini. Uci dan juga Pram. Baik, terima kasih Boi Mardo atas informasinya langsung dari rumah detensi imigrasi Jakarta Barat.